Intro Halo Kali ini aku mau Unboxing efek Ini buat lo yang gak tau Efek itu adalah Yang bikin bunyi gitar tuh beda di atas panggung Karena ini keperluan di atas panggung Dan ini penting banget buat seorang gitaris Dan kali ini gue disupport sama Joyo Indonesia Dan dia ngirimin gue banyak gini nih Lo liat nih Banyak banget Macem-macem nih disini nih Makanya gue pengen tau nih Apa aja Apa aja Apa aja bunyinya Karena disini gue liat ada yang kecil Terus ada yang gede Dan itu komplit semua Ini semua yang ada disini nih Keluaran Joyo semua nih Sampai ada yang gede-gede kayak gini nih Sekarang gue lagi nyoba American South Emang bener-bener Amerika sih bunyinya Asoy Ini Joyo America Ini send return ke ampli Marshall Jadi gue gak masuk lewat depan Gue masuk lewat belakang Orang biasa masuk ke input depan nih Nah gue lebih seneng dari input belakang Return Jadi flat ya bunyinya ya Nah gue masuk dari input belakang Terus gue lagi nyoba Ngegandeng Delay American Sound Dan loop Wow mantep banget Denger ya Terus gue lagi nyoba Masih Dulu pertama pas dia merah Orens di touch Oke Coba kita ganteng sekarang, gue liat tadi ada EQ Nah ini EQ nih guys Serinya Revolution EQ by Joyo Indonesia Namanya band controller sebenarnya, ini EQ Coba kita buka Wuh, bagus banget ya warnanya Udah Joyo semua, ini udah gue pake manggung nih Ini ada modulasi, ada passer, tremolo dan lain-lain Terus ini ada reverb Gue perlu banget reverb di atas panggung karena gue seneng reverb Ini reverb, bagus banget nih atmosfer Terus ini ada delay Terus ini ada preamp house Terdiri dari efek-efek, banyak efek disini Ini ada booster, terus ini yang mau gue coba Cap box Ini kabinet box, jadi ini banyak banget kabinetnya Ada 51 kabinet Di dalam sini nih Bayangkan ada 51 kabinet di tempat yang kecil ini simulasi Sekarang kita mau coba EQ ini Enak, seenak apa nih Coba, Ci, pasang Oke, clean dulu Enak banget Lanteng Asoy Coba delay-nya yang lain Waa-ha-ha-ha-ha-ha Keren-keren Drive ya Sekarang kita coba drive ya Ini drive Drive tanpa EQ dulu Coba kita bikin oke EQ Ininya naked Ininya naked Ehm Oh mantep banget EQ nya mantep banget Gerenya Ehm, beratis yang tengahnya naikin lagi Ehm, mid-mid-midnya Ehm, mid-mid-midnya Oke Oh mantep banget Eh gila Bayangkan nih Ini lo liat nih, gue cuma pake 3 loh ini Di atas panggung itu Jadi seperti kalian tau, kalo ini kan standar nih Ini buat gue ngeritem nih Tapi Di saat gue mau interlude Atau gue mau lead gitar Bunyi gitar tuh harus lebih di boost ke atas Jadi kita coba pake booster Ini ada booster dari Joyo Rout boost, kecil banget guys Jadi sebenernya nih, ini Ini semua nih, gue mau unboxing juga nih Sekaligus, nih ini semua seri Iron Man Lu bayangkan nih, sekecil-kecil ini Ini semua kalo disatuin di atas papan Cuma sekecil ini di atas panggung Bawa segini nih, segede gini doang Kita coba, kita coba Boosternya Wah, asik banget Coba, kita coba Pasang boost Sorry, gue menjelaskannya pake bahasa Kampung, bukan pake bahasa Orang sekolah, karena gue gak bersekolah juga Dan sekarang kita mencoba dulu yang gak pake booster Booster Jadi itu rhythm, itu gue gak pencet booster Tapi pas gue udah pencet booster Bunyi gitar gue jadi dominan banget Clarity gitar jadi naik Menonjol daripada yang lain di atas panggung Tapi booster itu gak boleh dipencet selama lagu Ntar kalo lu pencet selama lagu Booster lu pencet terus Yang ada, lu dipecat dari band Yang lain gak kedengeran masalahnya Lu doang Sekarang kita coba yang gak pake booster dulu Oke, pake booster Gue bedain deh, gue interlude Terus lo pencet aja ya Gue interlude, jangan pake booster dulu Jangan pake booster, matiin Oke, ini gue matiin ya Gila, gila Booster Gajik kecil ini nih boosternya tuh Keren banget ini Joyo Beneran, sumpah Dan gue mau unboxing semua Tapi gue takut kalo ini video gak cukup durasinya Kepanjangan Gue kasih tau lu deh Jadi ini efek Joyo tuh ada 3 seri Dia ada Joyo yang Revolution Ini Joyo Revolution tuh biasa yang gede-gede kayak gini nih Semi digital Ini Joyo Revolution nih, cat box Dia lebih gede Ininya warnanya gold Terus ada namanya juga Joyo Pedal Ini seri Revolution Ini seri Pedal Ini seri Iron Man Itu semua ada Di seri Revolution ada distorsi Seri Pedal ada distorsi Seri Iron Man juga ada distorsinya Jadi tinggal tergantung kantong lu Lu mau beli yang mana Tentunya pasti lebih tinggi harga Yang Revolution Baru kedua yang ini Tiga yang ini Ini gak terlalu tinggi harganya Tapi lu liat sendiri aja Gue pake gabungan Ini nih contohnya nih gue pake gabungan Ini udah ada Revolution Terus ada EQ Tipe Revolution juga Terus ada Joyo Booster Tipe Iron Man Dan gue pake delay-nya Tipe pedal Joyo Aquarius Empat ini Udah bunyinya segini Kita denger bunyi keringnya Matiin delay-nya Kalau buat lu yang suka bunyi kering Nah itu bunyi kering Gue cuma pake empat ini Sebelumnya gue udah pake Ini Joyo ini Ini buat panggung gue Sekarang karena gue masih mau unboxing Gue masih mau bikin-bikin Gue mau tata Efek gue apa yang paling perlu Dan apa yang gak perlu Sekali lagi gue mau ingetin buat lu semua Bawalah di atas panggung Efek yang lu perlu Kalau gak perlu Gak usah menemenuin papan efek lu Karena semakin banyak efek lu di atas panggung Yang gak kepake Maka dia akan semakin membuat Bunyi gitar lu tuh kecil bunyinya Sempit Alias facing Jadi semakin banyak kabel Maka semakin sempit bunyinya Jadi kalau bisa mengurangi Banyaknya kabel yang ada di atas panggung itu Karena kan dari efek ke efek Lu pake kabel Semakin sedikit sambungan efek itu Semakin josh bunyi gitar lu Jadi lu cari yang paling penting Yang lu butuh di atas panggung Kalau lu gak butuh Tinggalin aja di rumah Oke Sampai bertemu lagi di pembahasan kampungan selanjutnya Ini vlog kampungan gue Review bareng secara kampungan Mudah-mudahan lu bisa mengerti bahasa gue Karena gue bukan orang sekolah Gue gak mengerti bagaimana cara menjelaskannya Seperti orang-orang yang bersekolah Nanti berjumpa di vlog depan Gue akan membahas tentang Gamebox 2 Gamebox 1 Ini multi efek by Joyo Indonesia Dan gue ada Gamebox 3 Yang tercanggih Katanya ini yang paling canggih Gamebox 3 Semua gue ada Gue review di vlog terdepan Oke Salam musik Indonesia Dan ingat Jangan pernah Lu berpikir bahwa Uang lu banyak Bisa meningkatkan skill lu Uang lu banyak Lu bisa menghasilkan lagu yang bagus Lu pakai alat yang biasa-biasa juga Lu bisa menghasilkan Sesuatu yang bagus Dan berguna buat orang banyak Sampai berjumpa lagi Lu bisa menghasilkan lagu yang bagus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya